Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarismi Di video kali ini kita mau bikin donat menol yang teksturnya empuk, lembut, dan lembutnya ini tahan kurang lebih 3 harian Donatnya aku kasih topping keju gondrong dan juga coklat keriting, ini enak banget, cocok untuk ide jualan Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu protein tinggi 40 gram gula pasir 4 gram ragi instan Dan 10 gram susu bubuk Aduk bahan kering sampai tercampur rata, dan kalau udah rata, selanjutnya bisa kita masukkan sebanyak 1 kuning telur Tambahkan dengan sekitar 120-130 ml susu cair, disini Umi pakai susu cair full cream yang dingin Kocok kuning telur dengan susu cair, kemudian kita campurkan dengan tepung sehingga membentuk adonan Kalau udah agak tercampur, bisa kita ulen menggunakan mixer atau bisa diulen juga manual menggunakan tangan yang bersih Disini kita mixer selama kurang lebih 5 menit sampai adonannya tercampur dan kalis Nah, kalau udah kalis atau yang artinya udah gak menempel di tangan dan di wadah, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan kurang lebih 3 gram garam Dan 35 gram margarin atau teman-teman bisa juga pakai butter Mixer kembali atau ulen kembali sampai tekstur dari adonannya kalis dan elastis Adonan donat yang kalis elastis akan membentuk gluten yang sempurna sehingga menghasilkan donat yang lembutnya juga tahan lama Berbeda dengan donat yang tanpa ulen yang lembutnya hanya bertahan saat donatnya masih hangat saja Dan setelah dimixer selama kurang lebih 8 menit, ini tekstur adonannya sudah mulai kalis dan licin Kita akan cek keelastisannya, pertama lumuri tangan dengan margarin kemudian ambil sedikit adonan Rentangkan perlahan dan jika sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah siap untuk digunakan Bulatkan adonan sampai permukaannya mulus Selanjutnya akan kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Untuk waktu lama proofing atau waktu lama pengistirahatannya bisa disesuaikan dengan suhu sekitar Kalau suhunya lagi dingin akan membutuhkan waktu proofing yang cukup lama, sekitar 45 menit sampai 1 jam Kembiskan adonan dan pindahkan ke alas kerja atau ke alas datar Di sini alasnya kita taburi dulu dengan tepung terigu supaya tidak terlalu lengket Bagi adonan jadi beberapa bagian Di sini umi bagi jadi 10 bagian, di mana masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 50 gram Setelah dibagi-bagi, ambil 1 bagian adonan Kembiskan adonan untuk mengeluarkan gelembung atau gas yang terjebak di dalamnya Selanjutnya dironding sampai permukaannya mulus dan halus Cubit bagian bawahnya sampai rapat Lumuri dasar adonan dengan menggunakan tepung supaya tidak terlalu lengket Kemudian disisihkan Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya dironding atau dibulatkan Jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai adonan yang terakhir dibentuk Dan setelah semua adonannya kita bulatkan, kita ambil 1 adonan yang pertama kali kita bentuk Adonan yang pertama kali kita bentuk ini udah agak mengembang Taburi permukaan adonan dengan tepung terigu Kemudian kita gilas perlahan-lahan aja sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter Kalau tebalnya udah sekitar setengah sentimeter, selanjutnya lubangi bagian tengah adonan Di sini umi lubangi menggunakan pipa penggilas Ambil bagian tengah adonan yang terlepas, kemudian sisihkan Cara ngebentuknya gampang banget, tanpa cetakan, tapi bentuknya juga rapi dan cantik Kita ulangi lagi caranya, kita ambil adonan, kemudian kita gilas perlahan-lahan sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter Selanjutnya lubangi bagian tengah adonan dengan pipa penggilas Atau teman-teman bisa juga pakai squid Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya dibentuk dan dilubangi Jangan lupa urutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk Istirahatkan adonan sampai mengembang kurang lebih 80% atau waktunya sekitar 30-45 menit atau tergantung dari suhu sekitar Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 35 menit, adonannya sudah mulai mengembang 80% Kita ambil satu adonan yang pertama kali kita bentuk Dan ciri-ciri adonan yang siap goreng dia terasa ringan dan saat disentuh dia tidak mudah penyok Sebelum adonan digoreng pastikan minyaknya sudah dipanaskan sampai benar-benar panas Pakainya api sedang cenderung kecil Kalau minyaknya sudah benar-benar panas baru kita masukkan adonan Dan ingat ya teman-teman untuk menggoreng donat gunakan api sedang cenderung kecil Jadi jangan pakai api besar karena saat proses penggorengan ini masih terjadi proses pengembangan Kalau misalnya ada adonan yang ada gelembung udaranya di bagian adonannya itu bisa kita tusuk-tusuk aja dengan tusuk sate Nah kalau bagian dasarnya sudah mulai kecoklatan bisa kita balik Jadi untuk menggoreng donat ini hanya satu kali balik aja ya teman-teman Supaya white ringnya bisa muncul dengan sempurna Munculnya white ring ini menurutku sangat penting dalam pembuatan donat Karena menunjukkan bahwa donat kita mengembang dengan sempurna Dan kalau kedua sisinya sudah mulai kecoklatan bisa kita angkat dan kita tiriskan Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa white ringnya itu kadang-kadang tidak muncul ya teman-teman Bisa jadi karena biasanya itu adonan teman-teman udah over proofing atau udah kelamaan di proofingnya Jadi saat digoreng dia udah nggak bisa mengembang lagi Dan hasilnya white ringnya itu nggak akan muncul atau bisa muncul tapi tipis banget Kalau donatnya udah dingin bisa kita tambahkan buttercream Buttercreamnya ini kita bikin sendiri ya teman-teman Untuk resepnya bisa dilihat aja di pojok kanan atas Rasa dari buttercreamnya ini smooth, lembut, enak banget, nggak ngendal di langit-langit mulut Untuk topping berikutnya, Umi pakai sele coklat nutella Sama seperti buttercream, coklatnya juga kita oles merata di permukaan donat Setelah semua permukaan donat kita oles pakai buttercream dan sele coklat Langkah selanjutnya kita akan tambahkan topping Yang pertama disini Umi pakai keju yang diparut menggunakan parutan keju gondrong Parut keju, ambil dan kumpulkan Kalau udah terkumpul agak banyak, selanjutnya kita susun di atas donat yang sudah kita oles dengan buttercream Susun serapi mungkin supaya hasilnya lebih cantik dan menarik Dan untuk permukaan donat yang sudah dioles dengan sele coklat Disini kita tambahkan parutan dark coklat Ini gabang banget, dark coklatnya tinggal kita parut aja Kemudian kita letakkan di atas donat yang sudah kita kasih topping sele coklat Beri hiasan stroberi untuk donat yang bertoping coklat dan daun mint untuk donat yang bertoping keju Nah ini dia donat dengan topping keju dan juga coklatnya udah jadi Sekarang langsung aja kita cobain Dari pegangannya aja, donatnya tuh udah kerasa banget teman-teman lembutnya Toppingnya juga melimpah Kejunya banyak dengan olesan buttercream Ini pastinya enak banget Langsung kita coba ya, bismillah Hmm Tekstur donatnya ini empuk banget Super lembut dan moist Jadi ini tuh bukan tipe donat yang kering gitu ya teman-teman Pas digigit langsung berasa moistnya Untuk rasanya sendiri aku suka banget Manisnya pas, jadi nggak terlalu manis Juga nggak terlalu hambar Cocok banget untuk ditambahkan topping apapun Seperti sele kacang, sele bisko, sele stroberi atau yang lainnya Kelembutan donat ini udah aku jujoba Setelah 3 harian itu masih empuk dan lembut Dulu aku pernah jualan donat pakai resep ini Dan alhamdulillahnya tuh banyak yang suka Banyak yang cocok juga Jadi kalau buat teman-teman yang mau jualan donat Bisa pakai resep ini ya Karena teksturnya tuh lembut, moist Dan lembutnya tuh tahan kurang lebih 3 harian Mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Omi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah